Pengantar Kitab Nabi Yeheskiel Nabi Yeheskiel tinggal dalam pembuangan di Babel, baik sebelum maupun sesudah jatuhnya Yerusalem pada tahun 586 sebelum Masehi. Pesannya ditujukan kepada orang-orang yang dibuang di Babel, dan mereka yang tinggal di Yerusalem. Buku Yeheskiel dibagi dalam empat bagian yang penting, yaitu pertama, peringatan kepada umat Israel bahwa Allah akan menghakimi mereka dan bahwa Yerusalem akan jatuh dan hancur. Yang kedua, pesan dari Tuhan bahwa ia akan menghakimi bangsa-bangsa yang menindas dan menyesatkan umatnya. Yang ketiga, penghiburan bagi Israel setelah jatuhnya Yerusalem, dan janji tentang masa depan yang cerah. Yang keempat, gambaran Yeheskiel tentang rumah Tuhan dan bangsa yang diperbarui. Yeheskiel adalah orang yang teguh imannya dan hebat daya hayalnya. Sebagian besar dari pesannya didapatnya melalui penglihatan-penglihatan, dan dinyatakannya dengan perbuatan yang merupakan lambang yang jelas bagi bangsa Israel. Yeheskiel menekankan perlunya pembaruan hati dan jiwa, serta tanggung jawab setiap orang atas dosa-dosanya sendiri. Ia juga menyatakan harapannya akan pembaruan hidup bagi bangsa Israel. Sebagai imam dan juga selaku nabi, Yeheskiel memberi perhatian khusus kepada rumah Tuhan, dan pentingnya hidup menurut kehendak Tuhan. Terima kasih telah menonton!